Nah ini saya berada di Desa Kroman bosku ya Kabupaten Gersik nah ini berada di pinggiran pantai ini pelabuhan tempat orang cari ikan atau pelabuhan sandarnya perahu nelayan yang cari ikan di pantai Gersik bosku nah oke sebelum lanjut video ini bila bosku-bosku berkenan mohon di subscribe bosku saya ucapkan banyak Terima kasih Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Oke Halo bosku jumpa lagi dengan saya cantik song vlog nah oke ini saya berada di pelabuhan Gersik ini ya di tempatnya ini di pelabuhan tradisionalnya ini tempat nelayan cari ikan nah seperti ini bosku ya Hai Oke kita mulai jalan masuk bos ini parkirnya ditaruh di pinggiran parung bosku terus bayarnya seikhlasnya ada kotak untuk parkir itu kita masuk ke sana dulu ini ke tempatnya apa namanya rauh-perauh nelayan yang disandarin di dekat dermaga meski ya agak dermaga cinta nah ini ada tiket masuknya bosku ya Hai pindah nas 40.000 Hai nah tiket masuknya harganya satu orang yang 2000 bosku kita bisa keliling-keliling ini disini murah meriah nah kita keliling-keliling bosku ya Nah ini kapalnya berjajar bosku itu perahu nelayannya itu sekalau jam segini memang berjajar berjajar bosku ya aku membayar kini bayar dulu orangnya nah ini bosku ya ini kapalnya ini untuk cari ikan oh itu bagan-bagannya nah ini ini bagan-bagannya bosku ya ini kalau biasanya dipakai cari keviting ini kita lanjut jalanin ke tengah bosku ya nah di depan itu ada kapal besar-besar itu bosku itu biasanya kapalnya PT itu kalau enggak salah itu milih PT Petrokimia soalnya kirim-kirim bahan-bahannya pupuk bosku ya ya kalau jam segini itu belum ada yang berangkat melaut biasanya itu malam hari ini kalau ngevlognya sore hari pasti bagus soalnya tadi itu cuacanya enak dikundung jadi jadi panas tapi enggak-enak biru gitu kalau tak mau hidup ronanya melayanin ya 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 sehingga malah kita berada ini ini apa namanya pelabuhan kapal cari ikan bos gitu perahu cari ikan yang ada di desa teroman bosku ya nah ini bekal untuk cari ikan bosku ya nah ini tuh berapa hari ada apa namanya aku banyak banget mas kita ketengah lagi nih bosku ya sebenarnya airnya sini tuh jernih bosku ya tapi mungkin untuk sandaran perahu itu jadi airnya sedikit tercemar karena memang di pelabuhan rata-rata seperti itu bosku ya enggak terlalu bersih seperti ada yang di pesisir pantai yang ada pasirnya jadi ini memang dikhususkan untuk pelabuhan nelayan bosku kalau yang di kanan saya itu depan saya itu itu pelabuhan kapal yang besar-besar biasanya kalau masuk ke situ itu juga membayar pakai tiket e-toll bosku jadi kalau yang enggak punya e-toll bisa masuk ke situ nah ini kita jalan pokoknya keliling-keliling di sini bosku ya nah ini bapaknya lagi berbena buat nanti malam mencari ikan ini malam pak ya biasanya pak ya jam 1 malam berangkat bosku makanya kalau ada ikan dijual jangan ditawar bosku ya soalnya berangkatnya itu juga malam nah yang disana ini daerah kampung nelayan bosku ya nah ini daerah kampung nelayan yang ada di ngersik atau di desa keroman bosku nah ini bapaknya lagi berbena ini ini perawunya kenal potnya agak ngadat katanya itu iya bedot itu nah itu kapal itu besar banget kapalnya ini pelabuhan tradisional gersih waspia tapi yang itu yang besar-besar itu itu biasanya disana kapalnya boski jadi pelabuhan yang tadi saya mau masuk tapi pakai e-toll tadi jadi dah apa namanya dah ikut masuk dah 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 2 1 2 2 3 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lihat suasana di sekeliling sini selamat menikmati ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati